Ibadah itu ke kita loh! Iya, kan tempatnya! Masih pada itu harus ada izin! Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh Oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Luras, camat sekalipun karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah ini adalah sesat menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas, di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi, terima kasih Pak Wali. Oke, ya dan akhirnya kita melihat ya teman-teman setelah videonya viral, ibu-ibu oknum dari aparatur sipil negara ini yang katanya di Dinas Pariwisata Bekasi, teman-teman. Ya, dan akhirnya ini langsung ditanggapi oleh PJ Wali Kota Bekasi, yaitu Pak Gani Muhammad. Kita akan coba melihat saja ya seperti apa yang dituliskan oleh Mas Permadi Arya di sini dan saya akan bacakan kepada kita. Terima kasih Pak PJ Wali Kota Bekasi, Pak Gani Muhammad, telah gercep akan investigasi kasus intoleransi oleh oknum ASN di Permnas 2 Bekasi. Izinkan saya jelaskan legal standing dalam SKB 2 Menteri Pasal 1 Butir 3 tertulis yang perlu izin itu membangun rumah ibadat atau gereja, masjid, dan sebagainya dengan kata kecuali tempat ibadat, keluarga, atau rumah pribadi. Ya, lalu berikutnya, artinya ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen doa di rumah. Keduanya tidak perlu izin siapapun dan tidak ada siapapun yang berhak melarang karena hak kebebasan beribadah dilindungi undang-undang. Ya, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah adalah sesat menyesatkan. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Pemerintah Kota Bekasi ini jelas salah, intoleran, melarang tetangga beribadah di rumah dengan alasan izin karena menurut aturan SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun juga. Ya, oke ya. Lalu, bagian terakhir, semoga ASN Dinas Pariwisata Budaya Pemerintah Kota Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai asas Pancasila. Terima kasih. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi, kita melihat bahwa memang ada sebuah berita kalau Pak Wali Kota Bekasi ini ya langsung memberikan tanggapannya soal video viral dari seorang ASN yang ngelarang tetangganya untuk beribadah atau berdoa di rumah milik mereka sendiri ya. Dan di sini kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada. Ada pertama sekali dari Aribo Oficial. Sedih melihat ibu-ibu yang penuh emosi dan kemarahan begitu intolerankah ajaran agamanya? Setahu saya tidak. Karena almarhum ayah dan kakak saya pun muslim. Tapi damai-damai saja. Toh, umat Kristen kumpul berdoa di dalam kediamannya sendiri tidak mengganggu tetangganya. Jadi, masalahnya lebih kepengen didengar, pengen merasakan punya kekuatan saja dan larang sana-sini. Kasihan ibu itu. Ya, itulah ya yang terjadi teman-temannya. Memang kita merasa lucu saja mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Karena ini memang tidak hanya satu kali dua kali terjadi. Tapi ya ini, ya itulah kenyataan ya teman-temannya. Dan ini lagi-lagi terjadi di Jawa Barat ya. Oke, teman-teman kita akan coba melihat ada komentar dari Julie Michi ya. Saya sebagai muslim merasai miris dan malu dengan kelakuan ibu ASN ini. Untuk umat Nasrani, umat yang penuh cinta kasih, mari kita lakukan saja agar Tuhan membuka hatinya. Ya, terima kasih ya untuk Julie Michi. Ada juga komentar dari Michael. Penampilan rohani, kelakuan roh halus. Ya, betul sekali itu ya. Karena dia pakai hijab, ya. Tapi kelakuannya malah begitu teman-temannya. Tapi memang itu enggak semua sih. Banyak saudara-saudara kita muslim. Ya, yang baik adanya ya. Tidak seperti ibu-ibu ini ya. Ada juga komentar dari Julie Hamdari. Mas Permadi memang mantap ya. Tapi saya mau tanya mas, apakah hanya pembangunan gereja yang harus ada izin masyarakat setempat dan berbagai persyaratan lainnya? Nah, ini mungkin dia pikir teman-temannya apakah memang cuma gereja apa musjidnya enggak perlu lagi. Nah, ini dia akhirnya dijawab oleh Mas Permadiari ya. Ya, sayangnya begitu aturan SKB 2 Menteri memang mempersulit bangun gereja karena harus dapat tanda tangan warga. Ya, artinya memang yang terjadi akhir-akhir ini seperti itu ya. Tapi seharusnya semua juga yang namanya rumah ibadat ya harus memiliki izin mendirikan bangunan. Tetapi ada saja ya seperti yang pernah sampaikan oleh Pak Ustadz Superman Abdul Karim bahwa masih banyak juga masjid bahkan musola juga yang sampai saat ini belum memiliki izin mendirikan bangunan tetapi mereka boleh membangun ya, teman-teman ya. Oke, dan kita akan coba lihat lagi-lagi komentar yang ada di sini. Ada dari Hinuni. Mantap Bang Permadiari ya yang ikut serta menyuarakan hak asasi kaum minor untuk bebas beribadah. Dari saya Riki Candah, pecat. Ya, maksudnya yang dipecat itu adalah Ibu ASN ini teman-teman ya. Dari saya Nyomat Arnawa, pecat aja ASN tak toleran. Ya. Dari Vandor Sport, pecat ASN modelan sebelumnya. Ya, dari Zoe Roy. Percuma sih bang kalau nggak dipecat itu ASN-nya. Oke. Jadi saya pikir mungkin yang dikendaki oleh netizen di sini, Ibu-ibu ASN ini ya harus dipecat ya. Dari jabatannya ya. Lalu berikutnya ada juga dari Susi Atikalu ya. Dulu ada kuliah penataran PM4 di awal kuliah untuk mahasiswa baru. Terus di SD SMP juga ada tuh penataran PM4 loh. Nah, sekarang memang saya pikir juga kurang diajarkan ya teman-teman ya. Atau bagaimana? Ya, mungkin bisa juga nanti diberikan komentar yang di bawah ya. Ada dari Susi Atikalu ya. Buat bang Permadiaria, Tuhan menyediakanmu bang melindungimu. Makasih sudah menyuruhkan hati kami. Doa kami selalu untukmu bang. Ya, terima kasih untuk doa-doanya. Teruntuk mas Permadiaria. Ada dari Isti Duton ya. Udah ada update belum dari pejabat di Bekasi tersebut bang? Oke. Kayaknya belum ada ya. Nah, ini dia. Respon dari Mas Permadiaria, wali kota sampai posting di InstaStory akun resminya. Oke, semoga saja ditindaklanjuti teman-teman ya. Kita akan coba mecahkan mungkin ada dua atau tiga nantinya. Kita akan coba melihat. Nah, ini dia dari Bapak Wendajai. Ini satu aja kita akan baca komentar paling terakhir. Perlu saya tegaskan, jika ada orang bubarin ibadah di rumah atau di gereja dengan dalih, tidak ada izin, please. Itu hanya alasan saja. Poin utamanya memang kebencian dan intoleransi terhadap umat Kristen. Toh, biasanya ada karaoke juga di Togel, salon plus-plus di beberapa tempat, nggak pernah dapat penolakan semasif ini dari mereka. Jadi, urusan izin ini hanya alasan aja menurut saya. Dan memang kelihatannya, ya seperti itu juga teman-teman ya. Hanya alasan mereka aja. Tapi sebenarnya memang dalam hati mereka, mereka sangat benci dengan umat-umat Kristen, ya. Tapi, ya itulah. Kita sebagai umat Kristen yang diajarkan tentang kasih, ya kita hanya bisa mendoakan mereka saja. Kiranya mereka boleh bertobat, teman-teman. Ya, itu aja dulu untuk malam hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkat kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Indonesia Cerdas.